Halo everybody, selamat datang kembali lagi Halo dari The Leazy Monday Dan nanti kembali lagi sama gue ya Di The Leazy News tanggal 7 November 2021 Sementara kita akan tahun baru Terus Tentunya Pastilah gue yakin Semua juga udah ikutan lah ya Gifo-nya dari Yong Di Sleepyhead Anniversary ke 1000 Jadi jangan lupa Di komen dia yang 1000 Di Instagram dia Tinggal tulis aja Bang, Pes 5 Soalnya lu Instagram gak lu bales juga Berarti Animo Dari giveaway itu Besar banget ya Jadi buruan Si Yong juga udah siapin headset juga Tadi dia baru beli Jadi lu dapet PS5 sekalian headset Terus hari ini beberapa beritanya Cukup menarik, tapi gak terlalu banyak Di minggu ini, tapi semoga bisa memberikan lo Semua tuh insight soal apa aja yang terjadi Sebenernya di industri game di minggu ini Dan kalau gue agak-agak ngantuk Emang ngantuk nih Dua-dua hari kurang tidur ya Aduh Bangun jam 8 Bangun jam 8 gitu Gue udah kayak Apa pekerja-pekerja di SCBD gue Di Central Business Districtnya Jakarta gue Tapi yaudah Mari kita mulai Ladies News tanggal 7 November 2021 Dan Let's begin the news Guys Oke yang pertama datang dari game favorit Eits sebentar Sebelum dimulai videonya Gue mau kasih tau dulu nih Kalau misalnya stage terbaru dari SCBD Udah dimulai Jadi jangan sampe pada lupa Buat langsung login dan mainin game kesukaan kalian di Playstation tentunya Mau barang temen Mau solo Nggak masalah Yang penting dapet poin Dan kekumpul Dan kita bisa selesain stage terbaru ini Di Community Challenge Goalsnya Gitu ya Dan tentu aja Hadiannya masih sama ya Menarik banget Di stage terbaru ini juga Bisa kalian dapetin avatar-avatar unik Yang tentunya eksklusif untuk Acara Sistetron ini aja Dan tidak hanya itu Kalian kalau misalnya ikutin semua stage-nya Sampai nanti finalnya Itu kalian bisa dapetin Ingat Kesempatan untuk Playstation 5 Bisa kalian bawa pulang Dan mainin gitu ya Apalagi semuanya juga lagi pengen banget nih Namanya console next game Besutan Sony satu ini Dan nggak hanya itu Masih banyak hadiah lainnya Dan tentunya Khusus buat kalian yang udah daftar Dan mainin game-game Playstation ya Jadi sekali lagi gue mau ingetin Langsung login Mainin gamenya Mari kita kumpulin poinnya bareng-bareng Supaya bisa langsung lanjut Ke stage selanjutnya Oke see you on game semuanya Bye-bye Mari kita lanjut lagi ke videonya Favorit gue Bersama Yong Ini kita udah mainin sekitar seribu jam Jadi kita 2001-2022 Itu kita rencananya juga bakal tetep Mainin yang namanya Marvel's Avengers Dan gokilnya Sekarang akhirnya Udah ada kejelasan soal Marvel Avengers Spider-Man DLC For fucking finally kan Tunggu satu tahun Tunggu untuk Playstation Jadi khusus untuk kalian yang Playstation Itu bakal dapet DLC Spider-Man Jadi kalo gak salah Di bulan depan apa bulan ini ya Tanggal 30 November Jadi bentar lagi kita bakal dapet DLC Spider-Man Tapi walaupun itu Belum ada gameplay yang jelas Terkait dengan si DLC Spider-Man ini Tapi kalo ngomongin Masalah Marvel Apa yang gak Yang kita tuh selalu bahas Di banyak news Karena memang beritanya selalu ada lagi Ini ada sebuah berita yang lebih menarik lagi Dimana Square Enix Secara gokil Dia menyatakan bahwa Si Crystal Dynamics adalah Bad fits Untuk si Marvel's Avengers Jadi secara gak langsung Mereka tuh sebenernya Nyalahin Crystal Dynamics Sebagai studio Di balik pembangunan Dari Marvel's Avengers Jadi mereka merasa bahwa Si Marvel's Avengers ini Gak cocok dibangun sama Crystal Dynamics sebenernya Nah Dengan pernyataan dari publisher Yang juga udah gak pede Melihat pergerakan dari Crystal Dynamics Yang ngurusin Marvel's Avengers Gue gak tau apakah di masa 2022 nanti Itu bakal masih ada update Dengan si Marvel's Avengers ini Karena menurut gue Dengan adanya si Marvel's Guardians of the Galaxy Yang di build sama Eidos Montreal Eidos Montreal yang juga udah sukses parah di pasaran Karena salesnya juga bagus banget Dan animonya reviewnya juga bagus banget Ngelawan si Marvel's Avengers miliknya Crystal Dynamics Apakah ini akan menjadi sebuah dilema bagi Square Enix Akankah timelinenya akhirnya diribut Dari si Marvel's Guardians of the Galaxy Nah ini jadi menarik Padahal soalnya Guardians of the Galaxy itu Sebenernya timelinenya cukup jauh ya Karena kalo lu mainin Terus lu liat ke Museum of the Collectors Itu udah ada amandemen Untuk Superhero Registration Act Dan itu harusnya udah jauh banget Berarti setelah Civil War Jadi harusnya udah jauh banget tuh Secara timeline ya Dan kayaknya emang gak nyambung juga sama Marvel's Avengers Dan mungkin aja Square Enix ini akhirnya Memberikan keseluruhan franchise Marvel's yang mereka pegang Itu ke tangannya si Eidos Dan kalo ngeliat dari kinerja Eidos kemarin Dengan gameplay linearnya Yang walaupun memang mekaniknya Starlord juga gitu-gitu aja Juga emang gue juga gak tau sih Emang kalo mau diminta lebih inovatif Juga Starlord emang Emang cuma bisa tembak tembakan doang Ya kan juga bingung ya Kalo mau minta sesuatu dari Starlord ya Tapi mudahin aja kali aja di Mungkin update-update selanjutnya Mungkin Marvel si G.O.T.G ini Ngasih kesempatan kita untuk pake hero yang lain Mungkin jauh lebih menarik Tapi intinya gue sih berarah banget nih Kalo misalnya Crystal Dynamics udah gagal banget Sama Marvel's Avengersnya Menurut gue yaudah serahin aja semuanya Atau mungkin ribut lagi aja Avengersnya Lewat Eidos dengan tema linear Supaya Gak ada lagi ribut-ribut grinding Dan kocaknya ya Crystal Dynamics itu kan sempet ngomong Bahwa mereka gak akan Yang namanya ngeluarin update Berbayar Selain kosmetik Atau misalnya buff segala macem Dan ternyata kan beberapa waktu lalu Mereka ngeluarin buff tuh Untuk masalah leveling dan grinding Kayak grinding-grinding Buat naikin level Nah karena Ya lu tau sendiri ya Netizennya kan juga cukup dikit Cukup dikit Orang yang main dikit banget ya Jadi kalo 10 orang komplain Soal Marvel's Avengers Juga gue rasa Crystal Dynamics pasti denger gitu Gue rasa nih sekarang juga Kalo lu mau telepon Bossnya Crystal Dynamics Sikmah diangkat pasti sama pemain Avengers I'm the player of Marvel's Avengers Dia pasti mau dia ngangkat Karena emang sepi aja gitu Dan ternyata setelah Dapet yang namanya sentimen negatif Dari para pemain Marvel's Avengers Akhirnya mereka Meng-cancel dan menarik Fitur Dari yang namanya Buff-buff berbayar tersebut Dari tanggal 2 November kemarin Jadi udah dicabut fitur Untuk yang namanya Grinding-grinding berbayar itu Jadi sekarang udah balik lagi ke kosmetik Walaupun memang gue tau banget Bahwa karena Penjualannya juga udah rendah banget Terus pemainnya juga rendah banget Bahkan kan data statistiknya Mengatakan bahwa pemain concurrentnya Itu jauh lebih rendah 5-10 kali lipat Dari pemainnya The Witcher Game yang udah rilis Bertahun-tahun yang lalu Jadi emang ini udah gagal banget Jadi sebuah game Nyari match pun juga Kalo misalnya mau gabung sama temen-temen Juga kayaknya udah agak lama sekarang Terus kostumnya juga gitu-gitu aja Menurut gue Bagusan juga Marvel Strike Force punya gue Yang gue main di iPad Karena dia rajin ngasih iPad Eh ngasih iPad Ngasih update Karena kalo ada Sang Chi Dia ngapdate Sang Chi Kayak kemarin Tadi malem gue mau main Dia udah update Eternals Nah menurut gue Mendingan tuh harusnya kan Namanya juga Marvel ya Harusnya kan juga telepon-teleponan Nama Marvel Studio nih MCU Harusnya mending telepon-teleponan Terus ngomongin Oke kalender timeline gue kayak gini Lagian gak usah teleponan juga sama Marvel ya Lu kan juga udah bisa liat kalender timelinenya si MCU Nah karena MCU punya budget marketing yang gede banget Nah jadi mendingan update-update karakternya Juga disesuaikan dengan kalendernya MCU Karena dengan itu Lu dapet marketing gratis untuk game lu Gue tau game-nya memang gak sesuai dengan MCU Tapi setidaknya Kalo karakter yang sama yang ada di MCU Terus masuk ke Marvel's Avengers Miliknya Square Enix Gue rasa secara marketing Itu udah dapet buff gratis dari MCU Gitu Harusnya tuh Square Enix kayak gitu Gak usah so-so bikin timeline sendiri Karena kan gameplaynya udah pale banget nih Terus udah Udah emang Hampir tidak bisa terselamatkan Dengan release-nya Spiderman pun Juga udah telat animonya Karena orang udah nunggu dari lama banget Ternyata Semua player Playstation juga harus nunggu Selama satu tahun Jadi memang udah gak ada yang bisa diomongin lagi Dari Marvel's Avengers Gue gak tau apakah 2022 itu akan Mereka akan survive dan bikin update lagi Gue rasa pribadi sih kayaknya Udah enggak Kayaknya udah sia-sia aja kalo bikin Karena jubal pemainnya juga cuma spike Pas ada DLC-DLC tersebut Yang sebenernya storylinenya juga gak gitu kuat di DLC-DLCnya Jadi semoga lah Kalo misalnya Square Enix mau bikin Avengers next stepnya Gue rasa harus diserahkan studio yang lain Karena ini studio tuh kan bagaikan pelatih ya Kalo untuk game-game Marvel ya Karena si Eidos sekarang berhasil Terus Insomniac juga berhasil Terus developer-developer Cina di iPad juga Dan di iPhone juga berhasil Dan kayaknya yang lo mainin tuh apa Yong ya Marvel Feature Revolution aja juga katanya berhasil Kata si Yong gitu ya Tapi cuma Marvel's Avengers doang yang gak berhasil Jadi kalo bisa yaudah ganti aja studionya Gitu ya Itu kira-kira berita Marvel Avengers Yang udah makan waktu 8 menit gue bicara Disini Nah yang kedua datang dari Take-Two ya Yong ya Kita dari Take-Two nih Jadi Take-Two itu kemarin udah ngeluarin report fiskalnya mereka Sebenernya katanya dari bulan ini Sampai bulan Maret 2023 ya 2024 Itu katanya ada 64 game ya 62 game yang bakal rilis Atas dasar publisher Take-Two Jadi kalo lo ngomongin Take-Two kan ada 2K Kalo yang paling gede ada 2K Ada Rockstar Mungkin itu dua publisher Eh dua studio yang lo paling tau Nah menariknya kemarin Katanya Hangar 13 Atau developer di balik Mafia 3 Mafia yang gagal itu Yang misinya tuh balik ke tempat yang sama-sama terus itu Itu katanya mau bikin game yang related dengan game superhero Dan katanya superhero nya juga game online Nah ga ada yang tau sebenernya konsep gamenya kayak apa Tapi yang pasti mengagetkan Budget yang udah dikeluarin untuk nge-develop game tersebut Itu sudah mencapai 53 juta USD Kalo dikonversi Gue dan Yong Itu gue sama Yong tuh bisa investasi di rumah susun yang lagi ditinggalin sama si Yong Bisa gua rubuin Gua ganti Disneyland Padahal 53 juta USD Kalo dikonversi tuh mungkin berarti bisa berapa ya? 5 triliun ga sih? Hampir ya? Hampir sih gede banget lah Pokoknya gede banget lah Itu akan menjadi economic growth Buat daerah Jakarta Timur Dimana Yong tinggal Gua rasa Yong akan membuat daerah tersebut inflasi ya Indomaret akan tutup Karena suplenya habis dibeli sama keluarganya Yong Yang habis ngeluarin 53 juta USD Jadi emang Sebenernya budgetnya udah gede mampus ya Udah gede banget Dan ternyata sekarang digagalin Dan kita ga tau Dan sebenernya kalo gue sih feeling-feelingnya ya Mungkin karena udah termakan pandemi Kan ini pasti game udah jalan udah cukup lama harus ya Dan kayaknya karena pandemi juga Jadi banyak mungkin konsep dan teknologi Akhirnya udah ga relevan lagi untuk di-deliver di tahun 2022 misalnya Karena mungkin udah agak terlambat Jadi akhirnya mereka memutuskan Untuk nge-cut off aja ini project Karena 53 juta USD buat Take-Two Sebenernya tuh harga yang rendah banget Karena kalo lo tau Rockstar Dengan RDR-nya Dengan GTA-nya Itu udah gede banget Development costnya Dan Kayaknya 53 juta USD Dibanding gagal Belum biaya marketing dan segala macem Yang biaya marketing aja mungkin bisa 1-2 kali lipat dari budget pembuatan gamenya Ya Mungkin lebih baik mereka prefer untuk di-cancel aja Nah Untuk 62 game yang akan rilis Sampai tahun 2024 Kita juga belum dapet konfirmasi Apakah salah satunya adalah game Yang kita tunggu-tunggu Itu adalah GTA 6 Nah itu juga belum ada keterangan yang lebih jelas Yang pasti Kalo lo mau tau GTA 5 juga tetep lagi di-develop Untuk ke semua platform yang lain Khususnya untuk platform baru kita Di PS5 ada juga Series X Jadi agaknya Tentunya masih lama Untuk kita bisa ngeliat GTA 6 di masa mendatang Nah selanjutnya masih datang dari Marvel lagi ya Dari Marvel lagi Ini adalah Midnight Suns Ini kan adalah XCOM Marvel Bisa dibilang Karena konsep gamenya sama Turn-based RPG Bukan turn-based RPG bener sih Oh turn Ya Karena dia card-based ya Sistemnya ya Makanya kartu Dan supaya kita nunggu banget Karena memang Midnight Suns salah satu Yang mungkin paling underdog di komik Marvel Tapi punya konsep yang seru banget Sebenernya kalo di-deliver Dan sayangnya Game-nya itu harus ditunda Ditunda ke tahun berapa ya Yonge? Tahun depan Ke tahun depan Q2 di 2022 Ini yang nge-develop Virexis Dan dia itu udah ngasih beberapa alesan Yang sebenernya alesannya cukup formalitas lah Kayak Cyberpunk ngedelay Kayak game-game lain ngedelay Ya sama aja lah Mereka butuh waktu Dan karena pandemi juga Ya mereka tentunya Butuh konsep waktu yang mungkin agak berbeda-beda Masing-masing tim Jadi kayaknya memang Sebuah hal yang lumrah aja Dalam masa-masa pandemi seperti ini Game-game itu akhirnya di-delay Karena tentunya Semua kerjaannya juga jadi terhambat Masalah produksi Terus third party yang nge-handle Juga dari beberapa negara lain Pastinya itu juga jadi Semuanya kepending Dan kalo lo mau tau Si Virexis ini juga Di bawah take-two juga kan ya Di bawah take-two juga Jadi memang Lagi pada delay juga ya Khususnya Midnight Suns ini Yang baru bisa kita nikmatin Di Q2 2022 Jadi Q2 2022 itu januari Februari Maret Berarti April, Mei, Juni Tuh Q2 nya Jadi kalo lo mau nunggu Udah gak sabaran buat main itu Musih lebih bersabar Karena baru rilis di bulan April, Mei, Juni Terakhir ya Dari eFootball Ini adalah game kesukaannya Si Sony ya Ini adalah eFootball Yaitu akhirnya mereka Menunda update mereka Menunda update mereka Untuk patch berapa sih Yang kemarinnya Satu ya Kebetulan gue sama Young Bukan pemain patch Itunya ada patch Yang akhirnya ditunda Ke tahun 2022 Dan bisa dikatakan Secara gak langsung Itu eFootball juga Akhirnya menunda Itu game mereka itu Untuk rilis secara resmi Ke tahun 2022 Jadi yang kemarin udah rilis Itu pura-pura dia gitu Ngetes ombak ya Ternyata dia kan berasa Bahwa mungkin gameplay sesampah ini Mungkin bisa diterima Sama orang gitu kan ya Ternyata kan enggak Jadi mereka akhirnya bikin alasan Dan akhirnya mereka rilis Di 2022 Dan katanya semua Mereka-mereka yang udah Apa namanya Ngebayar sesuatu ya Buat DLC-DLC Segala macem Itu akan di revan Sama Konami Tapi setidaknya ini adalah Sebuah gerakan yang baik lah Dari Konami-san ya Karena akhirnya mereka tuh Mau mengakui kesalahan Dan kegoblokan ya Dalam membuat game Sampah itu Dan akhirnya mereka Mau menunda Perilisannya ke 2022 Walaupun agak konyol ya Sebenernya udah rilis Sebenernya patch-patch apa aja Cuma mereka lebih memilih Untuk menunda Perilisannya jadi ke 2022 Alias merilis ulang Ke 2022 Dan Sebenernya gue tau ya Konami itu sebenernya tuh Bikin e-football tuh ya Sebenernya tuh cuman pengen Ini tuh game bisa dinikmatin Sama bocah app Yang kalo main nyolong wifi Di bawah tiang listrik Starbucks Sebenernya itu kemauannya dia Bener dong Karena ternyata mobile-mobilenya jalan banget Gitu kan Dan memang agak jadi bottleneck Karena ini akan cross platform Antara mobile dan juga PC Dan mereka akan bermain gitu kan Bersama Dan rasa emang agak sulit Untuk bisa menyamakan Dua spektrum platform Yang beda gapnya tuh Jauh banget secara teknologi Dan Ya itu Gue yakin banget Bahwa Konami kan Orangnya kapitalis banget nih Iya kan Kapitalis parah nih Bisnisnya aja Gede banget Di masalah mesin pacinko nih Metal gear solid aja Ada pacinkonya Jadi emang Ngomongin e-football Pasti Gue yakin banget Bahwa tujuan marketnya Sebenernya utamanya Ada di mobile Cuman karena Mereka harus tetap melayani Para loyalis di PC Khususnya ada di konsol Jadi mau gak mau Mereka juga harus ngerilis Di PC Tapi di mobilenya Udah gede banget Dan aman-aman aja Karena memang masalahnya Cuman ada di platform yang lain Ya skosko Konami juga lah ya Kita juga gak peduli kan Juga udah gak ada game Yang keluar dari dia juga Selain game bola Jadi Gue gak pusing juga sih Karena itu game Sony juga Jadi bodo amat juga Yaudah dimonopoli aja Sama IE ya Game bola ya Tapi itu aja yang bisa gue sampaikan Untuk berita di minggu ini Kan gue udah bilang Gak terlalu banyak Tapi terlalu banyak Berita buruk ya Yang datang di minggu ini Bahkan dari tadi Gue itu Ngasih tau Berita-berita buruk Semua gak ada berita Ini orang gak bisa copyright Ya nyetel-nyetel lagu Goblok Itu David ya Bego Tapi intinya Di balik kata-kata Terpuji gue tadi Kepada David Intinya Berita di minggu ini Menurut gue cukup menarik Dan Kalau misalnya Lo suka sama COD Vanguard Gue udah mainin COD Vanguard itu Di hari Sabtu Ini kan gue syuting hari Sabtu Jadi hari Minggu Kalau di hari ini Gue udah main sekitar Mungkin 2 jam kurang Harusnya Dan Gue suka banget Ini adalah packaging Perang Dunia Kedua Dengan bungkusan Luar yang Hollywood banget Dan kayaknya seru banget Untuk lo mainin Kalau lo suka banget Sama COD Oke Itu aja bisa gue sampein Jangan lupa like share dan subscribe Pastinya Jangan lupa juga Untuk ikutan giveaway Dari Yong Bang PS5 Bang Comment Youtube Di Instagram Di Mana ya Di Instagram pacarnya Biar keganggu Ke nomor WA Ke nomor WA nih Nomor WA Iya kan Atau ke line nih ID line nih Masukin dong Tapi itu aja Yang bisa gue sampein Gue sama Yong Mau cabut dulu Gue mau main COD Yong mau malem Mingguan Sama pacar lainnya Sambil nyari PS5 buat gue Musiknya nih Mesti di packing Karena kan datangnya pake truck Ada 240 unit Maren dari pelabuhan Itu juga PSBM tuh katanya Yaudah itu aja yang saya sampein Jangan lupa like share dan subscribe Sekali lagi Follow kita di At TheLazyMoney Kita ada di Instagram Ada di Facebook Di TikTok kita Ada di At TheLazyMoneyYT Dan Instagram pribadi gue Di AtRivalusantosa Dan Instagramnya Yong Ada di YNGXI Gue sama Yong Mau cabut dulu Sampai jumpa di TheLazyNews minggu depan I'll do signing out Yong signing out Bye bye guys Sub indo by broth3rmax